hai oke Halo semuanya lagi di Rastroble Channel dan di video kali ini nobar lagi terus juga ada hal yang paling menarik buat gue yaitu ada yang share infinite combo di menelur tapi gue nyobain sendiri belum bisa entah faktor patchnya belum masuk atau triknya gua nggak paham tapi ya kita lihat aja masih di tempat yang sama dan langsung aja kita mulai ya lumayan banyak karena udah lama juga oke seminggu semingguan sih enggak lama juga sih dan langsung aja kita mulai dari yang pertama ya disini ada mutan bukan apa ya combo jadul mutan tapi ya aku sedikit kasih backgroundnya mutan tuh kan kena air attack class hitnya itu enggak ngasih jaring diganti pakai default air attack air attack dihult ketangkep bisa di find ya berdiri soal dihult es air attack dihult dan ini menarik sih setelah lihat ini gue jadi kayak kerada kepengen buat nyobain mutan lagi ya karena dulu suka banget pakai mutan dan semenjak ke nerf emang nggak pernah pakai lagi gua berikutnya masih mutan lagi ya jadi ini ini versi perfect air combo S ya supaya tinggi tapi ya hitungannya enggak full damage juga tapi untuk keperfekan nya dia sih udah top ya ciri full damage adalah kalau dilepas tuh bener-bener mantul ya pas turun tuh bener-bener bons gitu kalau itu tadi kedorong dari apa S S jaringnya mutan tuh kalau kena tiga kali dia emang bakal bons ya keren dan langsung aja ini Oh ya lanjutannya kemarin nih orangnya masih sama Arthur ya Arthur long combo tapi versi lain lagi dari kombonya dia tentunya kualitasnya mentok dasetek dua kali air attack air dash dasetek dasetek dua kali ACC Omen ya buat start combo jadi dia bisa lebih panjang kurang lagi kombonya dibantu dengan ACC Omen Arthur 26 hit defk mau DTE jadi kurang kurang pro user Arthur apa coba ya kan udah lagi dasetek dua kali normal attack tiga kali rd hold air dash oh dasetek air dash setetek masih sama tapi versi lebih rada panjang ya tentunya yang ini dibandingin yang tadi gauknya udah penuh lagi nih dia bisa langsung nambah-nambahin kalau misalkan nggak ke drop zone dia bisa kasih rd dihul dua kali kayaknya ya sini kocak sih the real user Arthur berikutnya oke menarik tidak premium Oke jujur yang paling menarik di part pas dia pakai helm apa tuh nama Arkanis ya helm Arkanis ini trik ngangkat pakai kartu magician susah banget si Master helm Arkanis air attack yukime itu kan S ya S itu bikin berdiri supaya dia langsung turun dan bisa ngefind pakai medic yang balik lagi pakai helm Arkanis ya Oh dipakai dulu berarti ya ini helm Arkanisnya ya habis si Master pakai helm Arkanis lompat air attack ngebedirin pakai skill ya ribet tapi tentunya yang dikejar kerennya ya pastinya nggak mungkin enggak nah ini kemarin yang bikin gua tertarik buat cobain apa namanya tier ya gila bisa rendah banget gitu loh nggak ngerti gua gimana caranya tapi trik ternyata trik dihulnya itu gampang ya yang penting rendah aja kalau dipencet dihul dia bakal nyentuh tanah dan bisa ngelope tapi yang enggak ngerti yang enggak gua ngerti itu gimana dia bisa serendah ini batin Oke 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 enggak ngerti lagi sih untuk mata orang awam yang bukan di user tira sejati gerakannya tuh apa ini ya gila gua juga enggak enggak paham lah Hai ini dia pakai gawuk dua kali udah tiga kali Hai empat kali coy Hai Wow makanya tir tuh keren banget kombonya bentar 12123 dihul gitu ya supaya nanti pas turun dia kena yang efek ledakan dari dihulnya itu ngangkat ternyata dan bisa langsung dah setek gitu Hai wet wet sebenernya kan resisnya ini berapa kali 12 ini beli pakai rda sekali ya 12 rds2 kali rds ketiga udah pasti resisi enggak bons ya karena ini masih mantul dia pakai eh wah dia pakai apa ini gerakan apa ini Hai ini hit ketiga ya berarti ya dia 123 dihul 123 dihul ngangkat langsung dasetek Oh iya dia pakai harusnya udah habis semua karena yang penting ya bons pertama udah dipakai itu harusnya masih ngangkat tapi dia turun sengaja pakai dihul gold ya seberat sekedar varian kombo aja sih kalau merupakan tapi emang keren parah asli gila sih ya berikutnya ini juga cukup menarik ya infinite kombo infinite kombo Icemech vulcano kenapa ini jadi infinite bener-bener infinite karena lawan bener-bener nggak bisa ngonter kayak kayak misalkan helm tekun atau aja cewel diger ya karena kan kena vulcano ya kocak sih dan kalau yang punya vulcano dan mencari infinite kombo ada varian kombo itu guys ini varian kombo muatai harusnya tadi gua lihat muatai terus black spear dia lebih menunjukin apa ya ngekonekin muatai sama black spear aja sih kalau menurut gua ini gua sengaja rada cepet supaya bisa ngebahas yang dark eh demon Lord ya karena demon Lord nya tuh gua udah nyobain dan nggak bisa tapi gua yakin ya kombo infinite kombo demon Lord tuh ada gitu dan cuman triknya gua nggak tahu udah gimana caranya real sih kalau dia user black spear eh ini nah ini ya demon Lord nya ya tapi gua skip dulu gue taruh terakhir aja sekalian ini gua liatin ini yang gua ada kemarin yang nyobain tera tera gardener itu dilihat dari sini infiniti tera gardener itu sangat satisfying coy kalau belum nonton videonya kalian bisa cari di YouTube saya ya versi gameplaynya tapi ya kurang lebih gitu lah yang gua lakuin di battle waktu itu ah sama ini ini gila banget ya gua nyobain tapi ini tentunya nggak bisa dibetal karena aja cedep katakan rada aneh kalau dibetal bukan berarti nggak bisa nangkep tapi bisa tapi random ya Nah tapi kalau di sini karena di HG dia perfect jadi bisa kayak gini evi drill kombo evi bayangin tutup tutup langsung mati anjir sewaktu ya aja cedep katakan tuh cuman bisa nangkep kalau di HG di battle bisa tapi juara jadi gua nggak terlalu mau ngebahas ini karena iseknya di battle juga nggak bisa gitu Nah oke kita bahas yang masalah di menelortnya ini ya untuk yang di menurut ini loh dia cuman dia ngasih semua contoh ya dia ngasih gimana sih cara ngetrigger kebakar di menurut tapi gua coba sendiri nggak bisa coy nih ya 1234 tuh kebakar ya nih 12 dihul gagal 123 dihul gagal tuh wah gapat kena kebakar kalian bisa ngebedain ya kalau kalau gagal itu langsung berdiri tapi kalau berhasil itu ke dia kebakar gitu tiduran nggak bangun-bangun nanti ada infinitinya juga gitu mungkin ini kekecilan ya aduh gua ngasih gini-gini gua gua kasih lihat di game aja gitu menunjukin yang salah ya jangan kan dia yang terakhir aja gua liat dia ngehit empat kali gitu gini segini doang satu dua ke nah tapi enggak tapi enggak kebakar langsung bangun terus contoh lainnya kayaknya faktor timing ya jadi teman timing gua ya nggak ngerti gimana nah ini dia nunjukin eh tuh lama banget nggak bangun-bangun ya tuh kayaknya harus di hit empat kali gitu loh cuman gua lupa nggak bisa nggak bisa ngeyakinin satu tuh sama aja pak dia sama aja ya kayak kayak tet 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 gitu dong lu apa yang bikin beda gitu maksud gua enggak ngerti gua tuh malah salah ya entah timing apanya gue juga kagak ngerti nah ini yang gagal-gagal faham ya Nah untuk yang ini yang lebih parah lagi ini yang bener-bener dia nunjukin infinitinya ya internet tolong tuh yang lembut ya waduh internet gua ini pasti nih Hai sambil sambil nunggu ini ya gua gini Pak Oh ini udah oke 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 ya Kan Bones Captain Luke ya Bangun wajar bangun terus dia dash di Demon Lord normal attack dua kali di tuh enggak bangun-bangun udah lemak banget jadi cuman gini doang kan anggap aja enggak usah gua enggak punya jensi mu ya mungkin harus pakai jensi muka juga enggak tahu tapi alasannya pakai harus pakai jensi mu apa juga enggak 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 ada harusnya tapi kalau kalian punya jensi mu dan di menurut bisa bisa dicoba sih alah gua kok susah wate tuh nggak bisa kan bingung enggak tuh tuh ditungguin gitu Pak mau bangun mungkin ya kayak ada timing atau apa gitu nah atau ada patch baru gue juga enggak tahu sih ya tapi realitanya di battle itu sering gitu karena bakar di menelur tuh sering cuman enggak ngerti gimana cara ngenainnya tonga trigger-trick ini nggak paham gua gua udah nyobain dari tadi ya berusaha memahamin tapi nggak bisa tuh dia tuh tuh enggak ada bedanya loh ya Coba kita lihat yang ini ya di sini ya dia tuh Hai malah dipakai pas terakhir-terakhir aja gitu di tengah-tengah kombo tuh bisa jensi mu okoboy jensi mu rdc jensi mu normal attack Demon Lord helm oh dia dipakai gini doang tadi tuh habis gini udah gitu doang langsung kebakar nggak ngerti lagi gua gimana caranya tuh normal attack ya nggak ngerti gua ya kalau ada yang tahu bisa di ini ya di spill triknya sekarang nggak tahu lagi gua eh intinya harusnya memang ada dan entah itu di patch baru atau emang gue sendiri yang nggak bisa tapi keren sih kalau ada yang bisa ya gue juga belum pernah lihat soalnya Oke terima kasih sampai disini untuk video nobarnya buat kelas kemudian video jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya